Intro Kita beralih ke informasi lainnya, petugas BNN Banten berhasil meringkus kurir sabu di pintu kedatangan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sabu seberat 500 gram lebih yang dibawa pelaku dari Aceh, rencananya akan diedarkan ke wilayah Banten. Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap kurir pembawa sabu berinisial S yang merupakan bagian dari jaringan pengendar narkoba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sabu seberat 500 gram lebih ini disembunyikan di dalam sandal yang dipakai pelaku. Petugas langsung memusnahkan sabu dengan cara dilarutkan dan direndam ke dalam air mendidih. Diketahui sabu berasal dari Aceh dan rencananya akan diedarkan ke wilayah Banten dan sekitarnya. Pelaku mendapatkan imbalan dari bandar sebesar 10 juta rupiah. Kita memprediksi kalau sekali orang tidak berani. Biasanya yang pertama itu takut. Tetapi ini dia waktu kita lakukan penangkapan, pengungkapan itu dia santai dan rileks lah. Tidak ada rasa depresi, tidak ada rasa ketakutan yang berlebihan. Jadi mungkin sudah beberapa kali. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 jumto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, AINIS melaporkan.